Hasil sementara, pertandingan hari pertama, Ekspora Indonesia International Challenge. Hari Selasa, 29 Agustus 2023. Di babak utama sektor Tunggal Putra, pemain Indonesia, Alwi Farhan, berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Lim Chongqing, dengan skor 21-15 dan 21-16. Yohannes Saud Marcellino, juga berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Chia Jenghon, dengan skor 13-21, 21-13 dan 22-20. Muhammad Reza Al-Fajri, berhasil menang atas pemain Malaysia, Hoi Sao Heng, dengan skor 21-13 dan 21-14. Dan Tommy Sugiarto, berhasil mengalahkan pemain Thailand, Pani Capon Tirara Sakul, dengan skor 21-18 dan 24-22. Selain itu, sebanyak 10 Tunggal Putra lainnya, masih akan bertanding hari ini, di babak pertama, Ekspora Indonesia International Challenge 2023. Kesepuluh Tunggal Putra tersebut, adalah, Bodhi Ratana Teja Gautama, Iqbal Dias Syahputra, Panji Ahmad Maulana, Krishna Adinugraha, Alfie Wijaya Hairuloh, Jason Chris Alexander, Bobby Setiabudi, Ihsan Leonardo Emmanuel Rumbay, Tegar Sulistio, dan Prahdiska Bagas Sujiwo. Di babak kualifikasi Tunggal Putri, Kaila Legiana Agatha, berhasil mengalahkan pemain India, Sae Utejita Rao Chuka, dengan skor 21-9 dan 21-13. Deswanti Hujansinur Tertiati, berhasil menang atas pemain India, Niki Rapria, dengan skor 21-6 dan 21-6. Dan Ciara Marvella Handoyo, juga berhasil mengalahkan pemain India, Aksaya Anamalai Raja, dengan skor 21-13 dan 21-7. Kaila Legiana Agatha, Deswanti Hujansinur Tertiati, dan Ciara Marvella Handoyo, masih akan bertanding lagi pada hari ini, di babak final kualifikasi. Sementara itu, di babak kualifikasi Tunggal Putra, Wakil Indonesia, Prahdiska Bagas Sujiwo, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Teh Jin Hong, dengan skor 21-10 dan 21-15. Dengan hasil ini, maka, Prahdiska berhasil lolos ke babak utama. Terima kasih telah menonton!